Intro Ya kali ini kita akan membahas Buang cara remat Android Android dengan fancy server Hasil saja kita buka fancy server Seperti ini Ya itu Kita buka Kita setting password fancy servernya Hasilkan saja Terserah anda Disini saya menggunakan password 123456 Dengan port 5901 Itu defaultnya Ya Masih saja Nyalakan wifi Dan di HP Android client Nyalakan hotspotnya Atau dari sini Hotspotnya bisa dinyalakan Disini saya menggunakan hotspot dari client Yaitu disini IAP sudah tidak dapatkan Masih saja Sebelah kanan Yang ada jari Itu adalah HP client Dan yang sebelah kiri Layar HP anda Yang tidak ada jari saya Itu adalah HP server Kita setting Range clientnya Kita masukkan IP Yang ada di HP servernya Oke sudah selesai Kita setting Harus sama dengan HP server ya IPnya Kita coba Koneksikan Oh salah Sorry Ada kesalahan IT Saya rubah Ya sudah terkoneksi Kita masukkan password Dan kali kita buat Yaitu 123456 Ya sudah berhasil terkoneksi Kita lihat settingan ulang Dari fancy client Nyalakan passwordnya Kita buka fancy client Fancy viewer Kita tambahkan IP baru Kita masukkan IP address Harus sama dengan IP yang ada di server Harus sama ya Dengan fancy server Masihkan IP Lalu Porn Dan Main nama Main komputer Atau Terserah anda Bebas Kita disini Menggunakan Test bro Oke Kita koneksikan Test bro Ya Koneksi oke Dan kita masukkan Password 123456 Oke Disini sudah berhasil Sukses Masuk ke Computer server Sorry Masuk saya HP server PN Dari PNC server Ya Kita Mencoba Untuk remote Karena disini Berbasis Windows Atau PNC Yang sering Digunakan Oleh Windows Maka Di HP Client Ada Mouse Pointer Kita harus Menggarakan Titik Atau Mouse Pointer Menuju Menu Yang akan Kita Buka Sampai sini Sudah berhasil Disini Menggunakan Jaringan Lokal Atau Wi-Fi Dan Anda Juga bisa Meremote Melalui Rumah Atau Jaringan Internet Anda Tinggal Koneksikan Saja IP Dari Sampai Fender Yang Tersedia Karena IP Tidak Publik Jadi Tidak Akan Tetap Yaitu IP Akan Berubah Berubah Suatu Saat Suatu Waktu Di Tutorial Ini Saya Menggunakan Wi-Fi Jadi IP Tetap Statik Jika Jika Anda Kurang Jelas Bisa Tanyakan Melalui Komentar Dan Untuk Link Unduh Atau Download Bisa Anda Download Melalui Link Di Bawah Ini Jika Link Di Bawah Ini Tidak Bisa Anda Bisa Menghubungi Kami Melalui Comment Atau Email Ya Ini Adalah Remote SMS Kita Akan Coba Mengketikan Horeb Angka Berhasil Sini Kampara Kurang Jelas HP Masih Bisa Terlihat Saya Mengetik Disini Dan HP Client Menuju HP Server Akan Di Oke Kita Akan Memuka Melalui Single HP Yaitu Dari HP Client Ini Adalah Tampilan Yang Tadi Kita Lihat Agar Lebih Jelas Ini Adalah HP Client Dan Sudah Terkoneksi Ke HP Yang Sudah Terinstal VNC Server Terlihat Ada Mouse Pointer Yaitu Yang Bulat Itu Adalah Touch Screen Saya Dan Yang Ada Garis Garis Silang Ada Yang Seperti Mouse Pointer Atau Titik Silang Itu Adalah Mouse Pointer Ya Kita Buka Menu Dengan Titik Yang Silang Itu Ini Adalah Menu Dari VG Selfier Ya Kita Akan Coba Menghatikan Menghatikan Text Ya Seperti Ini Text Yang Akan Kita Katikan Karena Ini Remote Android Jadi Keyboard Yang Ada Di Layar Tidak Berfungsi Kita Langsung Saja Ketikan Pada Keyboard Yang Ada Di Server Atau Keyboard Yang Sudah Kita Konek Kan Ya Kita Disconnect Dan Kita Kan Coba Connect Nesika Kembali Ya Seperti Itu Caranya Mudah Dan Satu Lagi Yaitu HP Anda Harus Di Root Terlebih Dahulu Untuk Menginstall VNC Server Oke Sekian Terima Kasih Dengan Saya Insan Di Video Gurumu 조금 Meniltاخ Sedap Konek ود Lagi consent D Pete Boom Pom